Artis Aliyah Masaid makin menunjukkan kedekatannya dengan Tarik Halilintar. Meskipun sampai dengan saat ini baik Tarik Halilintar maupun Aliyah Masaid belum mengonfirmasi hubungan mereka berdua. Nampak, Aliyah Masaid ikut panas-panasan demi memberikan dukungan untuk Tarik Halilintar yang tanding sepak bola. Saat ini Tarik Halilintar yang tergabung dalam Colossus FC tanding melawan standup Indo FC di Celebrity Trofeo Cup 2023 pada Minggu, 29 Oktober 2023. Aliyah mengaku sangat menikmati pertandingan yang berjalan selama 45 menit tersebut. Seru banget, gak tau tadi nyiptain yel-yel aja sama teman-teman lainnya, kata Aliyah Masaid saat ditemui di kawasan Ciledug, Tangerang, Minggu, 29 Oktober 2021. Putri Almarhum Aji Masaid itu pun rela teriak-teriak di bawah panasnya terik matahari demi mendukung pria, iya, panas-panasan, tetap. Karena ramai teman-teman sih kayaknya, kata Aliyah Masaid. Iya, agak kena kepala aja nih mataharinya, imbuhnya. Kendati begitu, itu bukan jadi halangan bagi Aliyah Masaid, sebab selain memberi dukungan untuk orang spesial, Aliyah juga mengaku suka dengan menonton saat Almarhum sang ayah bermain bola, suka, suka. Waktu itu kan juga futsal kan. Suka aja sih nontoninnya. Waktu kecil kan juga suka nontonin papa main bola, tutup Aliyah Masaid. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa selebriti Trofeo Cup 2023 akan diikuti oleh tiga tim sepak bola yang terdiri dari selebritis FC, standup Indo FC, dan Colossus FC yang akan bersaing di lapangan untuk menjadi juara. Para selebritis kenamaan di Indonesia akan bertanding untuk memenangkan pertandingan. Ibnu Jamil yang mewakili tim selebritis FC yakin bisa mengalahkan dua tim lawan yaitu standup Indo FC dan Colossus FC, kalau nyali sih nggak usah diraguin lagi, kalau untuk persiapan, teknik, udah nggak perlu diraguin lagi. Karena emang SFC sudah persiapannya tiap hari main bola, kata Ibnu Jamil saat ditemui di DM Sport, Ciledug, Tangerang, Minggu, 29 Oktober 2023. Mungkin dua tim ini yege perlu diragukan. Dari mulai umur mereka, komunitas mereka, masih kalah jauh sama SFC, ujar Ibnu Jamil. Keyakinan Ibnu Jamil ini karena SFC selalu latihan pada hari Senin, tiap minggunya. Berbeda dengan tim lawan yang diketahui Ibnu Jamil jarang melakukan latihan. Sambil berseloroh, SFC juga mampu menang soal saldo di rekening jika ditandingkan. Sebab, dalam tim SFC terdapat Raffi Ahmad yang memang dikenal dengan sebutan Sultan Andara. Strateginya kita kumpulin rekening masing-masing, kita adu, yang jelas kita menang karena kita ada Sultan Andara. Pasti mereka nggak ada apa-apanya semua, kata suami Ririn Ekawati itu. Pertandingan selebriti Trofeo Cup 2023 tengah digelar di kawasan Ciledug dan bisa ditonton melalui siaran langsung SCTV. Meskipun dapat disaksikan oleh semua orang, Syamsir Alam yang sedang bersama Ibnu Jamil mengaku tidak gugup, karena sering menjalani live di televisi. Kalau saya nggak, gugup, sih. Kalau dia nih, Ibnu, yang agak gimana-gimana live main bola, tutup Syamsir Alam. Sebagai informasi, selebritis FC akan diisi oleh Raffi Ahmad, Daryu Sinatria, Rifki Al-Habsi, Ibnu Jamil, Fiki Niti Negoro, Billy Shahputra, Iko Weiss, Valentino Jebret, Rico Ceper, Guntur Nugraha, Augi Fantinus, Said Bajuri, Syamsir Alam, Andres Adelio, Irfan Sebastian, Iqmal Tobing, Jenda, dan Maellie. Selain itu Aliyah Masaid sempat menuai pujian karena terlihat mengenakan hijab di sebuah kajian keagamaan jelang kelahiran Aurel Hermansyah. Lantas Aliyah akan memutuskan berhijab. Itu sih kita lihat nanti dulu ke depannya. Insya Allah. Semua orang kan pasti punya tujuan dan niat yang lebih baik ke depannya.